What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue pengen nge-review olis samping orange eco blue temen-temen ya, ini olis samping harganya murah banget, merakyat banget temen-temen gitu, cuma apakah enak ya kan, kan sekarang pertanyaannya seperti itu, apakah enak nah jadi akan gue awali dengan begini temen-temen, orange itu punya 4 macam jenis olis samping ya dari satu pabrikan punya 4 jenis olis samping, yang pertama orange racing, kedua orange slow smoke yang ketiga orange tropical, dan yang keempat itu adalah orange eco blue orange eco blue ini oli yang paling murahnya dari pabrikan orange atau Q-Range temen-temen gitu, dan ketika gue sudah berkomitmen untuk beli dan memilih oli samping murah gue gak pernah berharap sesuatu yang lebih dari oli itu temen-temen, kayak misalnya gue dapet akselerasi yang bagus, gue dapet wangi, itu gue gak berharap sampai situ cukup dipakai udah enak, gak enak lah, dipakai itu gak ada masalah, gitu aja udah menurut gue udah cukup, kayak misalnya evalu hijau waktu itu, itu udah cukup banget untuk harian ya temen-temen dan bagaimana dengan orange eco blue ini, menurut gue di awal akan gue ceritakan bahwa oli ini B aja temen-temen kalau dibilang cukup sih, hampir, hampir cukup, cuma dia ini punya beberapa minus yang menurut gue jadi bahan pertimbangan banget ya, kalau buat gue pribadi ya, nanti akan gue jelasin di belakang yang bikin gue itu jadi, ah, dengan harga segini gue bisa dapet yang lain gitu loh yang lebih bagus daripada ini, itu yang gue rasakan ketika gue pake, sampai akhirnya gue selesai review temen-temen kayak gitu, oke, kita lanjut ke bagian spesifikasi dan di belakang akan gue jelaskan lebih detail tentang oli ini makanya jangan di skip-skip ya, lanjut kita mulai dari spesifikasinya temen-temen harganya Rp23.000an, isinya Rp700.000, sertifikasinya APTB, JASWFB, dan ISO EGB dan untuk ISO ini temen-temen, memang kita jarang ngeliatnya di sertifikasi oli samping ya temen-temen tapi ada juga oli samping yang pake sertifikasi ISO, dan ya lumayan banyak lah temen-temen jadi, ISO ini, sejauh yang gue tau ya, sejauh yang gue tau ini biasanya sering disejajarkan dengan JASW temen-temen jadi biasanya kalau JASWFB itu ISO-nya ya EGB JASWFD biasanya ISO-nya LEGD temen-temen, kira-kira kayak gitu buat yang lebih tau bisa komentar di kolom komentar ya temen-temen ya, tolong dikoreksi gue kalau salah dan warnanya dia hijau gelap, aromanya mirip oli mesin biasa, alias dia gak wangi dan untuk datasheetnya dia kosong temen-temen, gitu, untuk spesifikasi singkatnya temen-temen dan oli ini gue pake dengan skenario yang biasa gue pake ya temen-temen ya yaitu pake 2 setelan, yaitu setelan standar dan setelan basah dan dengan 3 skenario pemakaian harian, yaitu pemakaian ringan, kayak santai kemudian ada macet-macetan, dan agak ngebut-ngebut dikit nah cuma khusus untuk oli-oli di bawah 30 ribuan, itu gue gak berani temen-temen gak berani pake untuk ngebut ya, kayak gitu kira-kira ya jadi untuk review ngebut nanti kalian jangan berharap banyak-banyak di menit-menit selanjutnya temen-temen karena gue gak akan bahas jauh-jauh, kira-kira begitu temen-temen dan untuk setelan standar, ini yang pertama ya, yang gue rasa ini yang pertama itu dia tarikannya B aja temen-temen, dari bawah sampe atas itu dia B aja dan yang kedua untuk respon mesin sih masih termasuk enak enak loh ya, bukan enak banget, enak doang yang ketiga asapnya itu masih lumayan tipis dan yang keempat suara mesinnya kasar temen-temen apalagi kalau abis diajak agak lari ya, agak lari doang itu maka suara mesin masih kedengeran kasarnya temen-temen itu masih agak lari tuh, belum lari ngebut tuh suara mesinnya udah kasar temen-temen dan yang kelima, dia ini panas mesin masih bisa stabil walaupun buat macet-macetan dan yang keenam, asapnya juga gak bau sangit temen-temen itu enam poin yang gue rasa dari setelan standarnya kemudian kita masuk ke bagian setelan basahnya temen-temen yang pertama, yang paling terasa adalah respon mesin itu banyak peningkatan menjadi semakin enak daripada sebelumnya bukan jadi enak banget ya men ingat, lebih enak daripada sebelumnya itu yang harus kita garis bawahi yang kedua, asapnya juga gak banyak berubah alias masih tergolong tipis dan gak bau sangit temen-temen walaupun setelannya basah ya temen-temen ya dan yang ketiga, suara mesin sedikit lebih baik daripada sebelumnya, sedikit aja lebih baik temen-temen tapi kalau abis dipakai lari itu ya sama aja temen-temen suara tetap jadi kasar banget temen-temen kira-kira begitu dan yang keempat, panas mesin tetap stabil walaupun dipakai macet-macetan itu suatu nilai yang positif juga sih menurut gue kemudian kita masuk ke bagian plus minusnya temen-temen dan kita mulai dari plusnya dulu alias kelebihannya, yang pertama dia itu murah temen-temen harganya hanya 23 ribu sekian rupiah dan yang kedua, setelan basahnya itu ya cukup temen-temen dibawah cukup sih menurut gue ya cukup hampir kecukup, cuma ya kalau dibilang enak gak, ya masih enak untuk oli harga segitu ya cuma kalau dibilang nilainya apa ya cukup lah ya bisa gulung cukup lah kemudian yang ketiga itu asapnya tipis temen-temen gitu, itu kelebihannya murah, setelan basahnya ya lebih enak daripada setelan standarnya kemudian asapnya juga tipis temen-temen dan kekurangannya itu lumayan banyak temen-temen kalian harus catat dan ingat-ingat ya sebelum beli oli ini mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan yang pertama mesin susah nyala walaupun pakai setelan standar aja yang kedua dia gak wangi yang ketiga suara mesin kasar tapi kalau dipakai setelan basah itu jadi sedikit lebih mendingan sedikit aja lebih mendingan yang keempat kerak mesinnya kayak lumpur campuran antara kerak dan sisa olinya lengket banget mungkin bagi yang berniat pakai oli ini nantinya kalian mesti sering-sering cek blok mesin kalian lagi temen-temen itu blok mesin bagian atas ya gue ngebayangin atau gue gak terbayang tuh bagaimana kotornya bagian dalam kerengkesnya tuh ketika pakai oli ini dengan jangka waktu yang panjang temen-temen dan yang kelima gue ngerasa ada penurunan performa di motor gue sedikit demi sedikit sampai akhirnya gue ganti oli samping temen-temen untuk pemakaian 2 minggu kemarin gue sih ngerasa seperti ada penurunan power sekitar 20-30% daripada saat awal pemakaian gue tapi itu cuma berdasarkan feeling gue aja ya temen-temen ya perkiraan dari intuisi gue gak ada bukti angka yang bisa gue tunjukin disini yang jelas tenaga setelah pemakaian 2 minggu itu beda banget dengan awal pemakaian gitu kira-kira men dan kita masuk ke bagian perbandingan nah ini ada beberapa oli yang menurut gue harganya sebanding lah ya bisa kalian nilai sendiri nanti kalau yang gak masuk kesini bisa kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusiin ya yang pertama itu evalup hijau temen-temen sama-sama harganya di bawah 25 ribu ya sekarang kalau dengan evalup hijau gue rasa baik itu setelan standar dan setelan basah masih lebih enak orange echo bluenya men tarikannya ya lebih enak orange echo bluenya karena mulai dari responsibility-nya napasnya juga lebih enak si orange-nya tapi ada tapi-nya temen-temen kalau dibanding evalup hijau ya si orange ini bikin mesin gue jadi berisik banget ya men suara mesin jadi kasar dan juga keraknya mirip banget kayak lumpur dan bagi gue itu suatu minus yang besar banget temen-temen kerak yang seperti lumpur karena untuk pemakaian jangka panjang yang gue takutkan temen-temen karena untuk kerak yang modelnya kayak lumpur begini ini sifatnya kayak bertumpuk dan mengendap karena dia ini berkerak tebal dan lengket jadi susah terbilas bensin temen-temen bahkan dengan bensin yang oktannya lebih tinggi sekalipun gak memberi efek yang besar kepada kerak yang kayak gini temen-temen karena kemarin tuh karena gue kemarin apa ya agak boros lah makanya ya itu gue sempat pakai pertama 3 literan lah pertama ke 3 literan dan setelahnya itu gue buka maksudnya apakah berubah gitu loh ternyata ya enggak temen-temen gak ada perubahan sama sekali untuk kerak ini temen-temen jadi makanya gue segera ganti tuh setelah gue pakai pertama kok gak ada perubahan ya sudah langsung gue ganti kayak gitu temen-temen itu kalau dibandingkan dengan evalu hijau yang kedua dengan GGI top speed 2T kalau dengan GGI top speed 2T ini untuk setelan standarnya gue rasa respon mesin lebih enak si orange-nya respon mesin ya bukan total performance tarikannya ya bukan tapi hanya respon mesin jadi respon mesin tuh respon jarak antara kita narik gas kemudian dengan bannya bergerak itu namanya respon mesin gue menyebutnya respon mesin kayak gitu itu masih lebih enak si orange-nya temen-temen tapi napasnya lebih panjang si GGI-nya dan kalau untuk setelan basah gue bisa bilang orange-nya punya respon mesin yang lebih enak juga tapi GGI punya napas yang lebih panjang dan tarikan yang lebih enak kalau dibandingin dengan orange-eco blue-nya temen-temen jadi ya sama-sama ada plus-minusnya dan ketiga dengan revol 2T dan revol 2T racing kalau sama dua oli ini ya jelas gue lebih suka orange-nya temen-temen jauh men kalau revol itu udah berat suara berisik tenaganya gak enak dan lain-lain yang keempat dengan unirace port 2T ini oli murah meriah banget harganya cuma 18 ribu dan kalau dengan unirace ini gue rasa masih jauh lebih enak unirac jauh banget gak tau kenapa cuma gak bisa dibandingin kalau dengan unirace port 2T temen-temen dan yang kelima ini dengan any airat 2T plus temen-temen nah kalau ketemu sama sesepuh seperti ini temen-temen ya junior ya mestinya sungkem dulu gak boleh ngelawan dari banyak hal menurut gue masih menang si any airat 2T plus temen-temen gitu kalau dibandingin dengan si orange eco blue masih lebih enak si orange any airat 2T plus temen-temen gitu sama apa lagi kira-kira tulis di kolom komentar dan kesimpulannya temen-temen untuk performa keseluruhan gue rasa oli ini lumayan enak lumayan enak kalau bisa gue kasih gambaran itu dari angka cukup itu masih di bawahnya tipis banget gitu kita sebut aja cukup lah ya tapi gue gak ngerekomenin oli ini untuk kalian pakai temen-temen karena minusnya itu kita bakal ketemu kerak yang seperti lumpur begitu dan suara mesin juga kasar banget asli gue gak nyaman banget dengan suaranya ya temen-temen ya karena kalau kerak itu ya mungkin kita ketemunya sebulan sekali atau dua minggu sekali tapi kalau suara itu ya setiap kita pakai kita bakal ketemu dengan suaranya jadi kalau gue sih gak nyaman banget gue sih lebih ngerekomendasiin kalian untuk pakai unirace aja temen-temen sama-sama online sama-sama murah dan tenaganya boleh diadu kalau unirace itu temen-temen gitu tapi bukan berarti oli ini jelek ya temen-temen ya oli ini tetap punya tempat tersendiri di pasar temen-temen ya itu orang-orang ya yang memang udah pernah pakai oli ini bisa menangani minus-minus yang gue sebutkan tadi dan memang mereka ngerasa nyaman mungkin targetnya yang itu temen-temen mungkin ya kebetulan oli ini gak cocok dengan motor gue ya bisa jadi gue kurang paham tentang hal itu yang jelas ketika gue pakai yang gue rasa seperti itu dan yang terjadi di mesin gue seperti itu kira-kira begitu temen-temen oke gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya ya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih